Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita tetap sehat selalu Dimanapun berada Bertemu kembali dengan saya Bapak Aldino Kamarudin Biasa dipanggil Pak Dino Atau Pak Aldino Dalam program Skates Digital Learning Atau disingkat Skates Dila Kali ini saya akan memberikan Materi pelajaran masih tentang sains Namun pada bidang fisika Yaitu ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam Salah satu bab dalam fisika Yang akan saya ajarkan kali ini adalah Tentang getaran dan gelombang Mungkin ada diantara kalian yang Sering merasakan getaran Geteran cinta Pak Geteran cinta Geteran Anu Pak Jantung saya deg-degan Pak Kalau bertemu si dia Pak Lalu ada lagi gelombang Apa itu gelombang Dan bagaimana penerampannya dalam kehidupan sehari-hari Akan saya jelaskan pada Video kali ini Sebelum kita memulai pelajaran Seperti biasa Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik sebelum masuk ke materi Saya akan jelaskan dulu Tujuan pembelajaran pada kali ini Yaitu Satu mengetahui prinsip tentang getaran Lalu prinsip-prinsip juga gelombang Yang kedua Konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari Serta Contoh-contoh gelombang Dan pembagian jenis-jenis gelombang Menurut Arah rambatannya Serta menurut Butuh atau tidaknya medium Baik Langsung saja Masuk ke materi Tentang getaran dan gelombang Baik ini adalah Satu powerpoint lengkap ya Sebenarnya getaran dan gelombang itu Jadi satu juga dengan bunyi Jadi getaran Gerak harmonik Atau sama saja ya Masih satu bagian Gelombang dan bunyi Kita akan jelaskan perbedaannya Dan apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Getaran Contohnya gerakan bandul Getaran benda pada pegas Misalkan Kalau bandul kan Ke kiri Ke kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Itu adalah Contoh getaran Apa sih maksudnya getaran Gerakan yang seperti apa yang dianggap getaran Getaran itu Nah ini pengertian getaran Gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang Secara periodik Disebabkan karena adanya gaya potensial Oke Secara simpel Getaran itu adalah Gerak bolak-balik Bolak-balik dalam artian Maju-mundur Maju-mundur Depan belakang Depan belakang Kiri-kanan Kiri-kanan Atas-bawah Atas-bawah Bolak-balik Di sekitar Titik setimbangan Atau titik setimbang Artinya ada acuannya Jadi atas-bawah Acuannya tengah Dia bolak-balik ke tengah terus Lewat ke atas ke bawah Nah lewat tengah Berarti itu yang dinamakan getaran Contohnya ada di powerpoint Nah ini ada yang pusing gak Nonton powerpoint Atas-bawah Atas-bawah Contoh getaran ya tadi Bandul tadi lah Yang pertama tadi kan bandul Kiri-kanan Kiri-kanan Nah ini yang lain Suara saya Nyampe ke telinga kalian semua Yang mendengarkan Yang menonton video ini Asal-mulanya Berasal dari getaran Pita suara saya Suara saya Bentuknya Merdu gak merdu Sampai saat ini Ya mungkin sebagian Menganggap merdu ya Ya moga-moga ada Yang anggap seperti itu ya Yang lain Yang anggapnya Alah suara apa Itulah itu Awalnya ya Dari getaran Pita suara saya Memantul Getarannya itu Kerongkongan Lewat tenggorokan Lewat kerongkongan Mantul Lewat gigi-gigi saya Sampai masuk ke mikrofon Mikrofon bergetar Masuk ke Alat laptop Dan Tersalurkan lewat sinyal Masuk ke Jaringan kalian Sampai akhirnya Kalau mendengarkannya Lewat headset Atau lewat speaker Yang akhirnya Masuk ke telinga kalian Asal mulanya Dari getaran Yang pernah main gitar Pasti ada getaran Senar gitarnya Getaran artinya Senarnya itu Naik turun Naik turun Naik turun Jaring menghasilkan Ada Getaran Membran Losspeaker Dan sebagainya Intinya getaran itu Gerakan Bolak-balik Pada Sekitar Titik kesetimbangan Ingat Harus ada gerakan Bolak-balik Dan harus ada Titik kesetimbangan Kalau cuma Gerakan Bolak-balik Ya Belum lengkap Kenapa Bola-baliknya Mana dulu Kemana dulu Kalau cuma titik setimbang Gak ada gerakan Bolak-balik Apalagi Ini titik setimbang Aja Apakah disebut getaran Ya enggak Enggak lengkap Harus lengkap Bolak-balik Di sekitar Titik setimbang Itu dinamakan Getaran Nah ini Ada lagi contohnya Ini kayak joget-jogetnya Spombok Atas Bawah Atas Bawah Ini contoh-contohnya Ada nodus Dan anti Node Dan anti Nodus Nodus Dan anti Nodus Nah ini Gejala getaran Misalnya Getaran pada Sinar Bukan sinar Senar Tipo Senar gitar Saat dipetik Getaran beduk Saat dipukul Yang biasanya Di masjid Getaran pada pita suara Ya tadi sudah banyak Dibahas Bandul yang diayun Serta mistar Yang ditarik Itu getaran Getaran Artinya lagi Gerak periodik Dengan menempuh Lintasan yang sama Oke ini arti lainnya Oke saya sering Kalau mengajar itu Biasanya Tidak ada Pakem khusus Harus Misalkan Pemertian getaran Adalah harus Sesuai buku A Buku B Atau C Jangan-jangan Memang Setiap buku Itu pengertiannya Memang beda-beda Di website Di google Di ilmuwan Manapun Punya pendapat Tapi Lihat intinya Lihat Narasi Atau inti Sarinya Yang memang Menjadi pokoknya Itu oke Getaran adalah Gerak periodik Gerak periodik Gerak bolak-balik Seperti itu Menempuh lintasan Yang sama ya Tadi ya Artinya ada titik Keseimbangan Ada lintasan Yang sama Ditempuh Berulang kali Gerak periodik Gerak benda Secara berulang-ulang Dalam selang Waktu yang sama Oke Dalam Mempelajari Getaran Ada beberapa Hal yang perlu Diperhatikan Yaitu Frekuensi Dan periode Ini melekat Pada bidang getaran Ini ya Dan mungkin Kalau di bab Biasa bab awal-awal Fisika itu ada Di gerak melingkar Itu juga ada Frekuensi dan Periode Ini saling Berkaitan Dan frekuensi dan Periode ini Gak bisa lepas Karena saling Berhubungan Baik Frekuensi ini Adalah Banyaknya Getaran Setiap Satuan waktu Atau Setiap detik Jadi Dalam waktu Satu detik itu Berapa getaran Satu detik kan Cuma Itu berapa getaran Cepat sekali Satuan frekuensi Adalah Getaran Per sekund Atau Hertz HZ Nah Sedangkan Periode Waktu Yang dibutuhkan Untuk Satu getaran Jadi Dalam waktu Satu getaran Ini Bola balik Ini Butuh Berapa lama Sih Satu detik Atau Dua detik Atau Nol koma Berapa detik Kalau levelnya Udah Mesin yang Canggih Itu kan Dalam waktu Satu detik Itu bisa Muter Atau Muter Bola balik Berapa lama Itu mesinnya Sangat canggih Nah Ini Ada Hubungan Antara Periode Dan Frekuensi T Ini Lambangnya Periode T Besar F Kecil Lambangnya Frekuensi F Itu Satu Per T T Besar Itu Satu Per F Saling Berkebalikan Jadi Kalau Getaran Per Detik Atau Frekuensi Itu Rumusnya Jumlah Getaran Dibagi Waktu Dalam Sekund Kalau Periode Kebalik Waktunya Di Atas Waktunya Berapa Lama Dibagi Jumlah Getaran Akhirnya Saling Berkebalikan Kalau T Itu Satu Per F Kalau F Satu Per T Wah Ini Ada Contoh Ini Kalau Tidak Salah Suatu Alat Bandul Yang Tidak Bisa Berhenti Kalau Tidak Di Stop Secara Manual Oleh Manusia Ini Sangat Sederhana Alat Itu Diciptakan Alat Ini Mainan Ini Ada Dari Tahun Lama Tapi Sangat Klasik Biasanya Di Film Itu Ada Bergetar Terus Kiri Kanan Setelah Mempelajari Itu Konsep Getaran Di Konsep Getaran Yang Simple Getaran Gerak Polak Balik Contohnya Ada Di Banyak Hal Ini Getaran Pita Suara Senar Gitar Beduk Dan Sebagainya Macem-macem Alat Musik Pita Suara Lalu Mesin-mesin Itu Semuanya Bergetar Intinya Semua Yang Bergerak Polak Balik Itu Bergetar Jantung Tubuh Manusia Apakah Bergetar Pasti Ada yang Jawab Enggak Enggak Bergetar Itu Bergetar Ya Menurut saya Tetap Disebut Bergetar Kenapa Jantung Bergeraknya Bolak Balik Mengembang Mengempis Mengembang Mengempis Lintasannya Sama Lintasannya Ya Ini kan Atas Kembang Kepis Kan Jantungnya Enggak Pindah Pindah Kemana Mana Kecuali Jantungnya Pindah Ke Kiri Kanan Atas Bawah Itu Baru Ini Getak Bergetar Atau Berpindah Itu Kalau Jantung Bergetar Menurut saya Masih Dalam Hal yang Sama Kalau guru Bahasa Indonesia Mungkin Ada sedikit Perbedaan Tapi Menurut saya Masih Mirip Masih Dalam Kerangka Yang Sama Bergetar Kita Lanjutkan Ini Gambar Percikan Air Pada Sungai Pada Dalam Suatu Gelombang Artinya Adalah Getaran Yang Merambat Ada Kata Merambat Apa Merambat Itu Nah Ini Dia Bedakan Dengan Yang Contoh Pada Getaran Tadi Kalau Getaran Tadi Itu Cuma Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Sedangkan Gelombang Atas Bawah Ini Berjalan Maju Tetap Atas Bawah Tapi Maju Kedepan Nah Nabrak Balik Lagi Nabrak Balik Lagi Nah Ini Yang Disebut Gelombang Artinya Merambat Ada Jalan Untuk Ya Berjalan Ada Jalan Untuk Bergerak Maju Atau Mundur Itu Adalah Gelombang Nah Gejala Gelombang Misalnya Gelombang Bunyi Gelombang Pada Air Yang Beriak Maksudnya Beriak Itu Kalau Ada Bak Ke Kejatuhan Suatu Benda Itu Langsung Muncul Belkutuk Belkutuk Itu kan Adalah Gelombang Ini Contohnya Garputala Ini Ini Adalah Alat Yang Dipakai Untuk Mengukur Tingkat Pendengaran Manusia Yang Masih Normal Atau Bermasalah Artinya Ketika Garputala Dipukulkan Itu Keluar Bergetar Terus Getarannya Menimbulkan Gelombang Bunyi Yang Dapat Ditangkap Telinga Sampai Pada Batas Tertentu Gak Bisa Didengar Lagi Seperti Itu Garputala Nah Ini Contohnya Garputala Oke Gelombang Menurut Media Perambatannya Atau Menurut Butuh Atau Tidaknya Medium Perantara Dibagi Menjadi Dua Yaitu Gelombang Mekanik Yang Ini Dan Gelombang Elektromagnetik Maksudnya Apa Butuh Atau Tidaknya Medium Dalam Artian Ada Gelombang Yang Gak Butuh Medium Tetap Bisa Nyampe Kalau Mekanik Butuh Medium Atau Butuh Perantara Misalkan Kalau Mekanik Contohnya Suara Suara Saya Bisa Nyampe Ke Telinga Pendengar Sekalian Tadi Sudah Saya Sebutkan Asal Muasanya Dari Pita Suara Masuk Keluar Dari Mulut Masuk Ke Mikrofon Nyampe Ke Telinga Kalian Semua Itu Melalui Mekanisme Yang Membutuhkan Medium Maksudnya Apalah Suara Saya Mulut Masuk Ke Mikrofon Itu Ada Perantaranya Apa Udara Karena Saya Sotengnya Di ruangan Yang Ada Udaranya Makanya Suaranya Bisa Nyampe Ke Mikrofon Bayangkan Kalau Saya Soteng Di Kamar Di ruangan Ini Gak Ada Udaranya Apa Yang Terjadi Mati Pak Kan Gak Bisa Napas Iya Bener Memang Selain Saya Gak Bisa Napas Suara Saya Ini Muncul Mungkin Muncul Tapi Gak Bisa Nyampe Ke Mikrofon Kenapa Butuh Udara Untuk Merambat Suara Itu Kenapa Suara Termasuk Gelombang Mekanik Oke Maka Dari Itu Astronot Atau Antarik Sawar Di Luar Angkasa Kan Di Angkasa Di luar Angkasa Di luarnya Itu kan Nampak Udara Bagaimana Cara Komunikasinya Ngomong Gak Kedengeran Ya Pakai Alat Khusus Masa Antaresawan Gak Ngobrol Sama Sekali Dim Dim Bayo Gak Mungkin Pakai Alat Khusus Biar Bisa Tetap Komunikasi Lalu Lalu Ada Gempa Gempa Bumi Yang Mana Butuh Merambat Pada Tanah Gelombang Pada Dawai Tetap Sama Gelombang Suara Nah Ada Sedikit Beda Antara Gelombang Suara Dan Gelombang Cahaya Kalau Cahaya Elektromagnetik Nah Elektromagnetik Ini Adalah Gelombang Yang Tidak Membutuhkan Medium Perantara Untuk Merambat Kenapa Kok Seperti Itu Contoh Yang Paling Gampang Setiap Hari Kalian Merasakan Ada Sinar Matahari Setiap Hari Tidak Pernah Berhenti Atau Cuti Mataharinya Cuti Atau Mataharinya Lagi Istirahat Tidak Mungkin Tiap Hari Ya Kecuali Udah Tanda-tanda Menjelang Artinya Atau Mungkin Apa Namanya Atau Mendua Itu Mataharinya Tertahan Awan Setiap Hari Matahari Menyinari Nyampe Bumi Jaraknya Berapa Kilometer Ratusan Ribu Jutaan Kilometer Nyampe Ke Bumi Luar Angkasa Hampah Sinar Matahari Tetap Nyampe Di Bumi Walaupun Tidak Pakai Udara Tetap Nyampe Itu Bedanya Matahari Atau Cahaya Matahari Tidak Butuh Perantara Tidak Butuh Media Untuk Bisa Nyampe Ada Media Boleh Tidak Ada Media Tetap Nyampe Contoh Yang Sinar X Sinar X Ronsen Yang Buat Kalau Kalian mungkin Pernah Patah Tulang Atau Pernah Operasi Mungkin Orang Tua Atau Kakek Nenek Atau Saudara Itu Pernah Operasi Yang Harus Masuk Kamar Beda Itu Biasanya Pakai Sinar X Sinar X Juga Tidak Butuh Udara Sudah Masuk Ruang Ronsen Eh Mohon Maaf Udaranya Lagi Tidak Ada Nanti Pasiennya Udah Terlanjur Lemah Butuh Di Ronsen Repot Kasian Nanti Pasiennya Udah Butuh Cepet Udaranya Tidak Ada Butuh Di Pasok Udara Dulu Padahal Udara Ada Di Sekitar Kita Karena Bumi Ada Atmosfer Lalu Ada Gelombang Radio Kalian Pernah Dengerin Radio Anak Jaman Sekarang Masih Dengerin Radio Moga Masih Pernah Kalau Pernah Mendengarkan Pasti Kalian Tahu Bahwa Radio Ini Pakai Gelombang Khusus Maka Dari Radio Diputer Channel Nangkep Sinyal Radio Kesukaan Kalian Itu Pakai Gelombang Khusus Gelombang Radio Ini Tidak Butuh Udara Juga Langsung Bisa Nyampe Walaupun Mendung Kadang Radionya Kurang Jelas Sama Kayak TV Termasuk Sekarang Ini Yang Paling Kita Pakai Sehari Hari Internet Internet Itu Penemuan Yang Sangat Canggih Bagaimana Dari Awal Mulanya Itu Cuma Bisa Kirim Pesan Singkat Lewat SMS Cuma Kata Kata Lalu Agak Canggih Dikit Ada MMS Multimedia Bisa Kirim Gambar Sampai Akhirnya Ada Fitur Chat Yang Simple Sekali Mungkin Waktu Itu Sempat Ada Jaman MC Itu Jaman Anak 90-an Pasti MC Yahoo Messenger Chat Simple Simple Sampai Berkembang Jaringan Menjadi 3G 4G 4.5G 5G Dan Sebagainya Internet Atau Jaringan Internet Tidak Butuh Medium Pak Butuh Kabel Saya Pak Indihome Pak Kabelnya Ya Memang Butuh Kabel Tapi Kabel Itu Cuma Memperkuat Sinyal Atau Memperkuat Jaringan Supaya Bistabil Kabel Bisa Jadi Sinyal Wifi Dan Akhirnya Membuat Ada Internet Itu Adalah Salah Contoh Gelombang Elektromagnetik Ini Kita Pakai Dalam Kehidupan Sehari-hari Bahkan Mungkin Sudah Ada Yang Berpikir Bahwa Tidak Bisa Lepas Dari Internet Anak Jaman Now Anak Millennial Nah Ini Baru Dijelaskan Gelombang Mekanik Adalah Gelombang Yang Pada Perambatannya Memerlukan Medium Di Bulan Astronot Tidak Dapat Mendengarkan Bunyi Karena Tidak Ada Udara Kecuali Loh Bawa Udara Buatan Maka Dari Itu Ada Atmosfer Buatan Yang Memang Teknologi Canggih Oleh Ilmuwan Yang Dibuat Untuk Menemani Astronot Selama Di Luar Angkasa Kasian Nanti Enggak Bernapas Disana Gelombang Mekanik Tidak Dapat Merambat Tanpa Medium Contohnya Gelombang Bunyi Atau Suara Sekarang Ada Lagi Pembagian Gelombang Kebetulan Ini Gelombang Mekanik Yang Dibagi Dua Menurut Arah Rambatannya Gelombang Mekanik Menurut Arah Rambatannya Dibagi Menjadi Gelombang Transversal Dan Longitudinal Transversal Ini Arah Getar Tegak Lurus Dengan Arah Rambat Arah Getarnya Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Arah Rambatnya Ke Kanan Contoh Yang Paling Gampang Kalau Kalian Sering Lihat Sinetron Yang Ada Orang Yang Mau Meninggal Biasanya Dilihat Itu Ada Pena Apa Namanya Alat Yang Naik Turun Kalau Masih Hidup Berarti Naik Turun Naik Turun Naik Turun Berarti Talinya Talinya Bakal Begini Nah Itu Juga Transversal Kenapa Talinya Naik Turun Naik Turun Bedanya Apa Sekarang Satunya Lagi Gelombang Longitudinal Gelombang Longitudinal Ini Adalah Gelombang Yang Arah Getarnya Segaris Atau Sejajar Dengan Arah Rambat Arah Getarnya Searah Contohnya Gelombang Bunyi Lambang Biasanya Gelombang Bunyi Itu Kayak Perin Muter Muter Atau Dia Kayak Bentuk Suara Begitulah Oke Saya Tadi Ngomong Ya Kalau Pengertian Itu Tidak Patem Alias Yang Penting Intinya Misalkan Disini Tertulis Segaris Apakah Boleh Diganti Sejajar Boleh Apakah Boleh Diganti Arah Getar Sama Dengan Arah Rambat Boleh Kecuali Kalau Tegak Lurus Tegak Lurus Tidak Sama Kalau Sama Itu Berarti Sama Lurus Lurus Tapi Tegak Lurus Yang Sana Mendatar Yang Satunya Ke Atas Itu Tegak Lurus Beda Tegak Lurus Sama Sejajar Itu Beda Oke Lalu Ini Contoh Gelombang Transversal Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun Ini Arah Rambatnya Kesana Arah Getarnya Atas Bawah S Sumber Gelombang Ini Bacanya Lambda Panjang Gelombang Panjang Gelombang Antara Puncak Dan Puncak Atau Lembah Dan Lembah Atas Dan Atas Atau Bawah Dan Bawah Atau Kalau Dari Sini Atau Dari Titik Awal Naik Puncak Satu Lembah Nya Juga Satu Nah Kalau Gelombang Longitudinal Itu Rapatan Dan Renggangan Ini Rapat Ini Renggang Ini Rapat Ini Renggang Panjang Gelombang Adalah Jarak Yang Ditempuh Oleh Gelombang Selama Selang Waktu Satu Periode Getaran Partikel Medium Yang Dilalui Gelombang Oke Kalau Apa tadi Transversal Adalah Ada Puncak Dan Ada Lembah Kalau Longitudinal Ada Rapatan Dan Ada Renggang Oke Beberapa Besaran Yang Terdapat Pada Gelombang Yaitu Panjang Gelombang Amplitude Cepat Rambat Gelombang Atau Cepat Rambat Ini Lambang Kecepatan Biasanya Dilambangkan Dengan V Velocity Cepatan GTA Velocity Ada Frekuensi Periode Dan Energi Gelombang Kalau Panjang Gelombang Ini Jarak Yang Ditempuh Gelombang Dalam Satu Periode Satu Panjang Gelombang Untuk Gelombang Transversal Adalah Satu Bukit Dan Satu Lembah Gelombang Oke Yang tadi Kalau Dari Titik Awal Sini Berarti Satu Gelombang Itu Dari Sini Sampai Ketitik Sini Turun Lagi Sampai Ketitik Sini Itu Baru Satu Gelombang Berarti Kalau Sampai Dari Awal Sini Cuma Naik Terus Turun Lagi Tidak Sampai Kebawah Itu Berarti Setengah Atau Separuh Gelombang Saja Kalau Satu Berarti Harus Melewati Atas Juga Melewati Bawah Terus Kalau Dua Atas Lagi Sampai Bawah Lagi Dan Seterusnya Kalau Tidak Sampai Satu Tinggal Dihitung Berapa Pecahannya Kalau Cuma Separuh Ya Udah Setengah Pak Dari awal Sampai Puncaknya Sampai Setengah 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 Seperempat Gelombang Seperti itu Cara berpikirnya Seperti itu Kalau Langitudinal Jarak Satu Panjang Gelombang Itu Berarti Jarak Antara Dua Rapatan Atau Dua Renggangan Yang Berdekatan Berarti Rapatan Renggangan Rapatan Lagi Atau Renggangan Rapatan Renggangan Lagi Amplitudo Ini Artinya Simpangan Gelombang Yang Paling Jauh Amplitudo Hanya Terjadi Pada Gelombang Transversal Cepat Rambat Gelombang Adalah Jarak Yang Ditempu Gelombang Dalam Satuan Waktu Ada Rumus Nah Ini Rumus Yang Sering Dipakai Untuk Gelombang Yang Sering Dipakai Biasanya Yang Ini V Sama Dengan Lambda Kali F Lambda Ini Adalah Panjang Gelombang Dalam Meter F Ini Frekuensi Atau Kalau Diketahui Periode Berarti F Dikanti Satu Per T Sehingga V Sama Dengan Lambda Per T Frekuensi Gelombang Adalah Banyaknya Gelombang Yang Melewati Suatu Titik Setiap Detik Biar Lebih Paham Kita Lihat Contoh Soal Sebuah Gelombang Merambat Di Udara Dengan Kecepatan 360 Meter Per Sekon Jika Panjang Gelombang Bunyi 25 CM Hitung Frekuensinya Ada 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 Bisa Kerjakan Atau Nunggu Dulu Pak Namanya Juga Contoh Pak Yaudah Contoh Ini Baya hati Kasih Contoh Dulu Oke Diketahui V Kecepatan 360 Meter Per Sekon Panjang Gelombang Itu Lambangnya Lambda 25 CM Hati Hati Karena Ini Meter Per Sekon Ini CM Disamakan Dulu Sama Sama Meter 25 CM Jadikan Meter Jadi 0,25 Meter Yang Ditanya Adalah Frekuensi Rumusnya Ya Pakai Yang Ada Frekuensinya Tau Tadi Berarti V Sama Dengan Lambda Dikali F Oke Kita Coba Apakah Benar Yaudah Tinggal Nyari F Tukar Tempat Berarti F Sama Dengan V Dibagi Lambda 360 Dibagi 0,25 Sama Dengan 1440 Hertz Jangan Lupa Satuannya Sering Saya Ingatkan Kalau Dalam Belajar Fisika Jangan Lupakan Satuannya Karena Menurut Saya Itu Yang Membedakan Fisika Dengan Matematika Kalau Matematika Cuma Angka Biasanya Selesai Yang penting Arah Rumusnya Itu Benar Kalau Fisika Ada Rumus Ada Soal Cerita Dan Ada Terakhir Satuannya Apa Karena Satuan Bisa Jadi Berbeda Yang Satu Meter Yang Satu Sentimeter Yang Satu Jam Yang Satu Kilogram Itu Nanti Menentukan Apakah Benar Apa Salah Jawabannya Seperti Itu Baik Itu Saja Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Ada Kritik Dan Saran Silahkan Disampaikan Di kolom Komentar Untuk Pengajaran Atau Metode Belajar Yang Lebih Baik Supaya Kita Semua Dapat Lebih Bisa Enak Dan Nyaman Dalam Belajar Oke Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatian Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh